Intro FIFA bakal uji coba teknologi offset semi otomatis di pilih Arab 2021 Badan sepak bola dunia yaitu FIFA akan melakukan uji coba teknologi offset semi otomatis pada pilih Arab 2021 di Qatar Kepala wasit FIFA yaitu Perliki Colina menilai pengujian teknologi offset semi otomatis penting dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasinya di atas lapangan Teknologi ini didasari pelacakan anggota Badan dan memberikan informasi kepada VAR sebelum ofisial di lapangan mengambil keputusan terakhir Sementara itu Direktur Teknologi dan Inovasi Sepak Bula yaitu Yohannis Josmuller menjelaskan bagaimana proses teknologi offset ini diterapkan di lapangan Akan ada kamera di bawah atap setiap stadion Data pelacakan anggota badan yang ditangkap dari video itu akan dikirimkan ke ruang operasi Dan perhitungan garis offset serta titik dendang yang terdeteksi disampaikan kepada operator tayangan ulang hampir menyerupai waktu sebenarnya Jika rangkin uji coba ini berjalan sukses, bukan tidak mungkin teknologi offset semi otomatis bakal diterapkan di pilih dunia 2022 Qatar Musim ini bakal jadi perpisahan Barca dengan Osman Dembele Osman Dembele telah memutuskan musim ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Barcelona Laporan Sport mengklaim bahwa Dembele tidak tertarik untuk menertangani kontrak yang baru dengan Barca Dan telah menolak tawaran kontrak baru tersebut Diklaim juga bahwa klub yang tidak disebutkan namanya ingin segera merekut Dembele dengan status bebas transfer Dan bersedia menawarkan bonus sensasional 17 juta pound sterling Yang membuat kepindahannya dari Spanyol menjadi lebih menarik Kini Liverpool, Manchester United, dan Newcastle United Semuanya telah dekatkan dengan mantan bintang Borussia Dortmund tersebut Yang hanya tampil 3 kali untuk Barcelona pada musim ini Untuk ruti permintaan Alisson, Liverpool resmi rekrut oleh legenda Brazil Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool mengumumkan Bahwa mereka telah resmi menunjuk penjaga kawang legendaris Brazil yakni Claudio Rota Varel Untuk menjadi pelatih keeper sekuat deres musim ini Tavarel pun kini memiliki pekerjaan ganda Selain menjadi pelatih keeper di Liverpool Pria berusia 55 tahun itu juga masih bekerja sebagai pelatih keeper Timnas Brazil Kulu beritanya Raya mengklaim bahwa perekrutan Tavarel ini Merupakan permintaan pribadi dari penjaga kawang nomor 1 Liverpool saat ini Yakni Alisson Becker Tavarel memang selama ini menjadi pelatih Alisson ketika membela Timnas Brazil Dan kini mantan keeper Ais Roma tersebut juga ingin dilatih oleh Tavarel di Liverpool Tavarel merupakan salah satu penjaga kawang paling legendaris di Timnas Brazil Tavarel telah mencatatkan 101 caps bersama Tim Selecau Dan Tavarel pun sukses membawa negaranya menjadi juara pilih dunia 1994 di Amerika Serikat Dan 4 tahun kemudian menjadi runner-up ketika di Perancis Arsenal didesak biarkan Alexander Laga City pergi Eks pemain Manchester City yakni Danny Mills meminta Arsenal untuk membiarkan Alexander Laga City meninggalkan klub dengan status bebas terasur Bersamaan dengan kontraknya yang akan habis pada tahun mendatang Laga City berkembung dengan klub sepak bola asal London Utara itu pada 2017 yang lalu Sejak saat itu ia mencetakkan 51 gol Dalam total 136 penampilan di ajang Liga Inggris Namun pemain sepak bola berusia 30 tahun tersebut Kini-mini menjadi starter di Liga Inggris 2021 Tercatat Mikkel Arteta baru memainkannya sebanyak 4 kali saja Hingga pekan ke-13 kemarin Sedangkan 4 kali tersebut masuk sebagai pemain pengganti Dan tiga lainnya hanya panaskan bangku cadangan Sementara itu Mikkel Arteta lebih memilih untuk memainkan Pierre-Emerick Aubameyang Di sisi lain kontrak eks penyerang liang itu akan habis pada Juni 2022 Dan Laga City bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain pada Januari nanti Jika petinggi klub sepak bola asal London itu tak memberikan kontrak yang baru Messi dianggap merambok trofi bolondior dari Lewandowski Lewandowski jadi pemain tersukses di tahun 2020 Setelah sukses mengantarkan Bayer Munchen menjadi juara Liga Champions Sayang penghargaan yang diinisiasi oleh French Football tersebut Ditiadakan karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2019 yang lalu Messi akhirnya dinumpatkan sebagai pemenang bolondior 2021 Mengalahkan Robert Lewandowski yang harus puas di posisi yang kedua Lewandowski memang layak diperhitungkan Merujuk prestasi gemilang bersama Bayer Munchen Namun sayangnya karirnya di timnas bulan dia selalu berujung tragis Perdebatan pun terjadi di media sosial Lewandowski dianggap lebih pantas mengandang kelar pemen terbaik 2021 Dibandingkan dengan Lionel Messi Messi dan French Football selaku penyelenggara Dianggap telah mencuri kelar yang seharusnya menjadi milik Lewandowski Real Madrid siapkan kontrak baru untuk Rodrigo Rodrigo merupakan salah satu pemain berbakat yang dimiliki oleh Real Madrid Yang ditembus dengan harga yang cukup mahal dari Santos pada tahun 2019 silam Pada awalnya, Rodrigo memang kesulitan beradaptasi di Real Madrid Namun perlahan tapi pasti, ia mulai jadi andalan di lini serang milik Los Blancos Habisi mengatakan bahwa Real Madrid menyadari peningkatan performa dari Rodrigo Untuk itu, mereka berencana untuk memberikan kontrak baru dalam waktu yang dekat ini Rodrigo sebenarnya masih terkat kontrak cukup lama bersama Real Madrid Namun Los Blancos tetap bersikuku untuk segera memperpanjang kontraknya Tidak tanggung-tanggung sang winger akan diberi kontrak berdurasi 5 tahun Sehingga ia akan bertahan di Real Madrid hingga tahun 2027 Dan sebagai gantinya, Rodrigo akan diberi kenaikan geji yang signifikan Gabarnya, gejinya akan naik sebanyak 2 kali lipat Latih Manchester United, geji Rangnick naik 2 kali lipat Rangnick telah resmi diperkenalkan sebagai manajer baru Manchester United Ia dipercaya menjadi manajer interim Setan Merah Menggantikan solcer yang di pusat manajemen Manchester United Rangnick rencananya akan menangani Setan Merah hingga akhir musim saja Setelah itu, ia akan berpindah posisi menjadi konsultan untuk Setan Merah DeListar mengklaim bahwa Rangnick pindah ke Manchester United karena alasan lain Pasalnya ia mendapatkan geji yang sangat besar di Manchester United Ia kebernya mendapatkan geji sebesar 8 juta pounds per tahunnya di MU Jumlah ini naik 2 kali lipat daripada geji yang didapatkan di Lokomotif Moskow Di keluarga Rusia itu, Rangnick hanya digeji sebesar 3,8 juta pounds Sehingga Rangnick tertarik untuk menangani Manchester United Inter Milan kian dekat datangkan back muda milik Chelsea Inter Milan dilaporkan semakin mendekati kesepakatan Untuk mendapatkan tanda tangan back tengah muda milik Chelsea yakni Malangser Pemain berusia 22 tahun tersebut didatangkan The Blues pada tahun 2020 yang lalu Dan mendapatkan kontrak sampai tahun 2025 mendatang Sayangnya usah menjalani pinjaman bersama FC Porto yang malah keselutan untuk menembus tim utama Seperti diketahui di lini pertahanan, Tuchel kerap memainkan Thiago Silva, Antonio Rodiger, Trevor Caloba, dan juga Andreas Christensen Sedangkan Malangser tercatat baru hanya membuat 3 penampilan di semua kompetisi Di bawah asuhan Thomas Tuchel pada musim kali ini Dan situasi ini rupanya dimanfaatkan dengan back oleh Inter Milan Diberitakan oleh Sport Mediaset, raksasa Liga Italia tersebut sedang dalam negosiasi lanjutan Dengan klub sepak bola asal London Barat itu untuk mendapatkan tanda tangan dari Malangser Kabarnya Nerassuri ingin memboyong sang pemain ke Giuseppe Mezza Dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari nanti Liverpool ramekan perburuan Ronald Araujo Ronald Araujo merupakan back muda potensial yang tengah dimiliki Barcelona Dan sejak musim yang lalu, ia mulai rutin bermain di tim senior El Blaugrana Performa picknya dikabarkan membuat sejumlah kelopapan atas Eropa jatuh hati Ada beberapa klub seperti Chelsea yang dirumorkan tertarik untuk menggunakan jasanya Dilansir dari ESPN, Chelsea memiliki pesaing Liverpool dilaporkan juga memenati jasa dari Araujo Kemampuan Araujo ini menarik perhatian dari klub Jika klub tertarik untuk memboyongnya ke Anfield Stadium Menurut laporan tersebut, Liverpool saat ini mulai merancang rencana untuk membajak Araujo Karena kesempatannya kini terbuka lebar Kontrak Araujo di Barcelona saat ini mulai menipis Ia bisa pergi dari Camus sebagai free agent di tahun 2023 Hal hasil dengan situasi tersebut, Liverpool menirikan semereka mendapatkan araujo cukup besar Sehingga mereka mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasanya DPI berpeluang tinggalkan Barcelona pada musim baras 2022 Penampilan apik Memphis Depay sebelumnya sudah menarik perhatian banyak klub Namun setelah ia pergi ke Barcelona, kabar ketertarikan pada pemain berusia 27 tahun tersebut mulai menghilang Namun kini muncul kabar ada satu klub yang terkesan dengan penampilan dari Memphis Depay Klub tersebut adalah AS Roma Kabar itu dibuskan oleh El Nacional Dalam laporan itu mengklaim bahwa Jose Mourinho terkesan dengan penampilan dari Memphis Depay Laporan itu juga menyebutkan bahwa AS Roma siap untuk memanfaatkan kesulitan finansial yang dialami oleh Barcelona kini Mereka pun siap menawarkan tawaran sekitar 40 juta euro Barisan juga disebut tergoda untuk melepas Depay Sebab mereka akan untung besar karena sebelumnya Barisan Mourinho Depay secara gratisan Selain itu kontraknya juga akan tersisa satu tahun lagi Dan itu adalah informasi bola hari ini Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media Bek di dalam maupun dari luar negeri Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya Jangan lupa mampir di channel partner kami yakni TauSport Jangan lupa untuk di subscribe ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata What's out